Jembatan penghubung antar kecamatan di Purwakarta, Ambruk, akibatnya akses selalu lintas terputus dan membuat warga harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas. Beginilah kondisi jembatan Ciherang yang menghubungkan kecamatan Bungur Sari dengan kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Jembatan tak bisa lagi dilalui kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Kondisi ini terjadi setelah salah satu ujung penjangan jembatan ambles sedalam dua meter. Menurut warga, tanda-tanda amblesnya jembatan sudah terlihat lantaran abrasi yang terus terjadi hingga akhirnya longsor. Terputusnya akses jalan akibat rusaknya jembatan membuat warga harus memutar belasan kilometer. Sekitar setengah jaman lagi. Setengah jam lagi, itu mutunya agak jauh? Gak jauh, dari sadang ke arah campaka. Berapa kilometer, Pak, kalau misalnya jadi mutel, Pak? Sekitar masih lima kiloan. Pertama-tama sudah tua jembatannya. Rusan kan ini sudah tidak layak pakai yang berat-berat. Tahanan fondasinya sudah tidak kuat. Jadi akhirnya longsor. Itu terjadinya jam 10, mulai longsor pelan-pelan, jam 11 terjadinya. Sementara itu, agar dapat melintasi sungai, warga menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari batang bambu. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan, membangun kembali jembatan agar aktivitas keseharian dan perekonomian tidak terganggu. Dian Firman Syah, Purwakarta.